Halo teman-teman semuanya yang suka dengan masakan dadar telur sudah pernah coba ini Telur dadar kacang panjang, kacang panjangnya ompuk dan juga kacang panjangnya rapih tidak terpisah-pisah Selamat datang di Fudemiko Channel, jumpa lagi kita Oke teman-teman langsung saja ini dia bahan-bahannya Kacang panjang sebanyak 150 gram, kedua ujung kacang panjang sudah kita buang Dan kacang panjangnya juga benar-benar bagus, tidak ada yang busuk ya teman-teman Sekarang kita mau potong kacang panjangnya menjadi potongan yang lebih halus Nah kacang panjang kita potong dua dulu, kemudian kita potong kembali seperti ini Kemudian kita potong halus-halus Teman-teman bisa dilihat disini kacang panjang yang saya potong-potong benar-benar pendek Ini nanti tujuannya supaya kacang panjangnya empuk dan juga terlihat cantik pada dadar telurnya Saat memotong usahakan potongannya pendek namun tetap bagus ya, tidak hancur Selesai kita potong-potong, kita sisihkan dulu kacang panjangnya Waktunya kita persiapkan bumbu ya 3 siung bawang putih Kemudian kita haluskan bawang putihnya Jika teman-teman tidak mau repot-repot mengulek atau tidak memiliki ulekan Teman-teman boleh mencincang bawang putihnya sampai benar-benar halus Usahakan sehalus mungkin ya teman-teman Nah ini sudah halus, sudah bisa kita sisihkan dulu Kita akan persiapkan bahan lainnya Kita persiapkan dulu air sebanyak 250 ml Kemudian airnya kita masak ya teman-teman Disini airnya sudah mendidih Kita masukkan saja kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi Nah teman-teman saat memasak kacang panjangnya ini Kita gunakan api yang sedang saja Kemudian kacang panjangnya kita ratakan Supaya terendam dengan airnya Biar nanti bisa matang merata Kemudian kita tutup rapat Supaya matangnya cepat Oke teman-teman kita cek dulu nih sayurnya Sudah matang apa belum ya kacang panjangnya Disini memasak kacang panjangnya Asal kacang panjangnya ini nantinya sudah empuk Dan juga warnanya tetap hijau Supaya nanti terlihat segar saat jadi dadar telur kacang panjang Ini belum matang ya Kita lanjut lagi memasak Nah kalau yang ini Sepertinya sudah matang nih teman-teman Nah kita cek dulu nih Sudah empuk kah Ini sudah empuk ya teman-teman Dan lihat nih warnanya tetap hijau segar Oke Api kita matikan saja Kemudian kita sarangi saja ya teman-teman Kacang panjangnya Kita angkat dan kita tiriskan Untuk air rebusannya Jangan dibuang nih teman-teman Bagus loh untuk diminum Oke kita persiapkan telur 5 butir telur Kita pecahkan Kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah kita tumbuh Sebanyak 3 siung Kemudian garam Setengah sendok teh Atau sesuai selera teman-teman Penambah rasa rohiko Setengah sendok teh Atau sesuai selera Lada bubuk Setengah sendok teh Oke Kemudian kita campur saja semuanya ya Nah saat mencampurnya Kita usahakan Tidak ada bumbu yang menggumpal Jadi kita campur sampai benar-benar tercampur rata Berikutnya kita masukkan saja Kacang panjang yang sudah kita rebus Dan sudah kita tiriskan tadi Kemudian kita tambahkan juga Tepung maizena Tepung maizena nya 2 sendok makan Oke kemudian kita aduk saja Sampai benar-benar tercampur rata Saat mencampur tepung maizena nya ini Kita usahakan tidak ada tepung yang menggumpal-gumpal ya teman-teman Seperti ini tepung yang menggumpal ini Kita haluskan Biar dia Tercampur rata semuanya dengan bahan-bahan lainnya Oke teman-teman Kumakune Masakanku enak Waktunya kita goreng telur dadar kacang panjang Teman-teman untuk menggoreng telur dadar kacang panjangnya ini Saya gunakan minyak goreng sekitar 8 sendok makan Saya gunakan juga wajan yang gelat dan datar Nah teman-teman Sesuaikan saja wajannya ya Kita tunggu minyaknya ini Sampai benar-benar panas Baru kita goreng telurnya nanti Minyak sudah panas Kita tuang saja semuanya ya Disini saya goreng satu kali saja Nah saat menggoreng telur kacang panjangnya ini Kita gunakan api yang paling kecil loh teman-teman Supaya nanti matangnya bagus dan tidak gosong Seperti yang kita ketahui kan Kalau telur itu mudah sekali gosong Jadi gunakan api yang paling kecil Untuk memasak dadar telur ini Jangan ditinggal-tinggal loh teman-teman Oke teman-teman Kita cek dulu nih telur dadarnya Apakah sudah matang atau belum Bagian bawahnya sudah kering atau belum Ini sudah kering bagian bawahnya Kita akan balik telur dadar kacang panjangnya ini ya teman-teman Oke kita akan balikkan telur dadarnya Sudah kita balikkan Dan sedikit pecah ya teman-teman Saat membalikkan tadi Tetap dengan menggunakan api yang paling kecil Kita masak sampai matang Nah teman-teman bisa dilihat disini Warnanya terang ya kuningnya Ini karena kita menggunakan api yang kecil Dan juga tadi selain itu Saya juga gunakan Tungkunya Saya double Jadi saya tumpuk ya Tungkunya Jadi biar kita mau masaknya itu Bisa agak lebih lama Sampai kering dia Maksudnya Dan juga hasilnya bagus Terang seperti ini Kuningnya kuning cerah Tidak gosong Nah ini kita sudah lihat tadi Bagian bawahnya masih belum kering Artinya masih terus kita masak ya teman-teman Hingga nanti Sampai benar-benar kering Oh ya teman-teman Sebelumnya Olahan telur Sudah pernah kita juga bikin ya Sebagai menu harian Nah jika teman-teman tertarik Silahkan ke kotak deskripsi Link sudah ada disana Siapa tahu teman-teman juga tertarik Untuk pencubahnya Kalau rasanya Enak juga loh Oke teman-teman Kumakune Masakanku enak Bagian bawah Telur dadar kacang panjangnya ini Sudah matang juga Kompor sudah kita matikan Sekarang kita akan lihat dulu hasilnya Tada Cantik deh warnanya Lihat nih teman-teman Kacang panjangnya tetap hijau Dan juga kacang panjangnya Menyatu semuanya Tidak ada yang terpisah-pisah Cantik ya Kita mau cicip dulu Telur kacang panjangnya ini Racanya gimana sih Rasanya enak Kacang panjangnya Benar-benar empuk Tidak keras Enak banget deh Jadi teman-teman Rahasia untuk membuat Telur dadar kacang panjang yang empuk Kacang panjangnya direbus dulu nih Dengan potongan-potongan yang kecil-kecil Supaya terlihat cantik juga nih Bisa dilihatkan tampilan dari Telur dadar kacang panjangnya Selain itu Supaya telur dadarnya Dimana kacang panjangnya Tidak terpisah-pisah semuanya Tidak berantakan Kita menambahkan tadi Tepung maizena Sebanyak 2 sendok makan Jangan lebih ya teman-teman Karena kalau kebanyakan Nanti Telur dadarnya Bisa keras Jadi cukup 2 sendok makan saja Terima kasih telur dadar kacang panjang